kembali lagi di konten OSRS ya bersama Kang Asep kali ini kita akan bahas tentang slayer master ya seperti biasa mempersiapkan catatan Oke kita akan membahas tentang kan sebelumnya kemarin di konten ataupun pembentukan skill non-member untuk sekarang kita akan nah bentar ya sebentar kita akan slayer master ya mengenal pas dari slayer master nip menjadi si slayer master master nip itu salah satu master untuk menik mencari ya hunting ataupun monster yang akan di kita kill dengan syarat itu eh combat 85 Oke kita teman-teman bisa cari ya diketik di Google slayer master nip OSRS ya nah jadi sinip ini salah satu slayer master yang berlokasi di trigenome stronghold ya trigenome stronghold itu sebenarnya ada teleport dari Grand Exchange itu menggunakan tri ya yang di ujung sebelah kanan kalau misalkan teman-teman belum mengerjakan quest itu bisa menggunakan teleport eh apa ya lupa lagi pas apain itu coba cek dulu namanya tuh nah ini nih namanya itu eh makele of passage ya kita catat dulu siapa tau teman-teman teman-teman emang belum ada yang tahu ya telepon itu telepon itu telepon ke sini telepon menuju slayer master nip 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 itu bisa menggunakan ini namanya itu neck necklace of passage ya necklace of passage ya necklace of passage oke kita di catat dulu siapa tau teman-teman emang belum ada yang tahu ya Hai nek nek tulisannya tuh necek lace sambil latihan bahasa Inggris ya necek lace of passage nah ini telepon pasinya itu di room kita pilih the outpost ya jadi lokasinya itu di the outpost the outpost Oke langsung ke lokasi saja Oh iya lupa kita bawa gem juga ya karena saya ini nah enhan enchant game juga nah ini salah satu beberapa item yang memang berguna bermanfaat ketika kita melaksanakan ataupun menaikan level tas slayer ya jadi ada item yang berguna itu item yang mendukung untuk slayer yang pertama itu kalau misalkan pas pertama mulai ini ya enchant game enchanted game ini ada di GE juga atau di slayer master yang kedua itu eh helm slayer ya helm slayer ini dibeli menggunakan poin slayer nah jadi tiap kita mengerjakan ataupun menyelesaikan dalam satu tas slayer itu kita mendapatkan poin nah seperti ini kita lanjut ya nip ini eh ini ciri-cirinya ya dia menggunakan jam merekian hashtag dan menggunakan full bandos seperti ini eh kita lewat saja intinya itu nip nah ini ya ini kan di sini kita tuh nanti dotpost kan nanti pas telepon ada di sini maju sampai sini keluar pintu nanti langsung ke sini oke nip itu memberikan poinnya itu berapa ya hmm selayer poinnya itu di ada di sini nah jadi sinip itu memberikan poin tiap satu tasnya itu 12 ya jadi poin rata-rata untuk ketika sudah beres diari ini jadi 15 kelipatan untuk 10 tas itu 60 untuk 50 180 100 300 ini kelipatannya kalau misalnya udah beres diari ini ada hitungannya juga nah kenapa kita menggunakan ataupun mencari slayer master dari nip karena nip itu menggunakan syarat kombatnya itu kan 85 dan minimal tasnya itu kan gede-gede juga gitu ya ada yang dari 100 bahkan serat di atas 100 gitu nah kalau misalkan slayer master yang lain itu kalau misalkan dengan kombat yang lebih tinggi itu monster yang dibunuhnya juga lebih kecil jadi nanti endingnya itu lebih capek gitu jadi capek bulat-balik ke slayer master gitu oke kita langsung ke lokasi dulu lokasi ke slayer master nip nah ini kita ke lokasi dulu the outpost nah di lokasinya kita buka petak kita kesini ya ini lokasinya nah ini ada necklace of passage ya jadi nanti keluar disini kalau misalkan belum nanti tinggal ditanya saja si NPC nya ini tinggal dibuka open gate kalau misalkan belum nanti tinggal ditanya saja si NPC nya di mana nip nah ini ada tanda ya kalau misalkan tandanya itu nah tanda seperti ini tanda lingkaran titik 3 atau kalau kita di petak coba di zoom ya nah ini ada tanda ini ini artinya slayer master oke close nah ini klik kanan nip jadi nanti kalau misalkan teman teman yang udah atau pembatnya 85 langsung bisa assign ya nah saya masih ada task hunting hellhorn ya oke selanjutnya sebelum kita mengetahui hellhorn ada beberapa dulu yang harus kita ketahui ya ini saya juga ada beberapa konten juga sebentar lanjutnya kita diperbesar dulu oke untuk perkenalan ini tadi sudah ya perkenalan ini tadi sudah selayar master nip itu membutuhkan syarat level combat 85 petes yang diberikannya tiap satu tas 12 selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ketika persyaratan sebelum menggunakan member persyaratan untuk selayar level combat menggunakan rank dan melee jadi kemarin ya kalau misalkan start combatnya sudah di 70 semua terus juga ranknya juga sudah di atas 50 kemudian juga sudah punya apa baru kita masuk ataupun mengambil tas layar dari ini kalau misalkan si melee nya masih belum lengkap ya minimal rank nya lah belum dapat apa jadi diselesaikan dulu quest nya jadi ketika kita mulai melaksanakan tas layar itu persiapan melee combat antara melee dan rank itu sudah siap gitu jadi seperti menaikan mana itu rank gitu kemudian juga ini quest animal jadi kalau misalkan ini sudah selesai animal magnetism nya kita bisa mendapatkan item ini jadi untuk rank nya biar si ball nya itu tidak boros gitu kalau misalkan sudah persyaratannya kita dapat baru kita hunting gitu hunting untuk tas layar oke untuk persyaratan member sudah selesai kita lanjut ke ini yaitu penjelasan apa itu selayar selayar itu adalah salah satu level skill dimana untuk menaikannya itu kita harus meminta tas ataupun meminta hunting monster yang diberikan dari selayar master seperti salah satunya selayar master nip gitu jadi selayar master itu dibagi beberapa kategori ada yang selayar master di apa tergantung dengan stat combat juga yang dibatasi berapa minimalnya kalau misalkan di bawah 85 jadi nip ini tidak akan bisa dipakai jadi harus di bawah 85 itu ada dari panaka konar dan lain sebagainya selanjutnya biar kita lanjut selayar adalah sebuah level yang harus dikerjakan yang bisa didapat dari seorang slayer master oke udah ya jadi untuk slayer ini bisa didapat dengan member dan juga harus menyesuaikan antara level combat dan juga slayer master sebenarnya slayer master itu kan banyak ada panaka ada yang fokus di wieldy ada konar kalau konar sendiri itu slayer master nya berfokus kepada lokasi jadi ketika lokasi monsternya contoh gitu ya abisal demon itu ada beberapa lokasi mulai dari wizard wizard tower kemudian juga ada di mana ya banyak sekali lah jadi kalau misalkan kita berbeda lokasi kill nya itu poin yang didapat untuk level slayer itu tidak masuk gitu jadi kalau misalkan kita buru-buru tidak tahu tempatnya jadi ini apa ya kalau istilah sundanya itu capek gawai tak pakai gitu udah ama itemnya gak dapat poinnya juga gak dapat jadi sia-sia gitu makanya kalau misalkan slayer master yang lain contohnya nip itu kalau misalkan dapat tas slayer blue dragon itu kan kita bisa dapat kill kill boss salah satunya four cut jadi blue dragon itu dikategorikan bisa kill baby dragon blue bisa blue dragon bossnya bisa four cut begitu nah jadi kita juga harus tahu dulu slayer master itu monsternya apa saja bisakah boss saja bisakah yang lebih kecil jadi menyesuaikan juga nah kita lanjut ke mana ya item pendukung ya seperti tadi ini nah ini item pendukung takutnya nanti teman-teman lupa ya kalau misalkan tasnya kan ini tersisa 21 ya ini ada informasi ada informasi bahwa untuk kill hellhorn ini itu kita dibatasi sampai 21 kill jadi kalau misalkan di atas 21 itu kita tidak akan mendapatkan point ataupun XP yang didapat nah kita lanjut untuk memperjelas tentang monster yang akan di kill dari slayer master oke sebentar ini kita coba buka dulu catatan nah untuk slayer master itu kan biasanya kita kill monster monster yang sesuai dengan tas yang perlu saya jelaskan itu kan monster itu kan banyak ada beberapa lokasi ya contoh seperti tadi ini hellhorn hellhorn kalau misalkan teman-teman bingung ketika dapat tas hellhorn ataupun tas yang lain teman-teman tinggal buka saja tasnya ini ada beberapa lokasi seperti tadi ya ini ini ada beberapa lokasi juga tersedia nah hellhorn kita cari hellhorn nah ini monster yang ada di tas slayer nah ini hellhorn hellhorn ini dia monsternya di level 120 sampai 185 itu kita bisa kill Cerberus kita langsung klik kanan aja terus skeletal hellhorn greeter skeletal hellhorn gitu ya dan juga ini jadi biar teman-teman paham gitu jadi si nip itu seperti tadi ya kalau misalkan kita mendapatkan tas blue dragon itu kan kita blue dragon nah ini blue dragon blue dragon itu kan kita bisa kill baby blue dragon kita bisa kill brutal blue dragon ataupun kita bisa kill four card nah kita tadi masuk ke hellhorn boss ya nah ini Cerberus itu salah satu boss salah satu boss dengan syaratnya itu kom apa ya nah ini Cerberus adalah salah satu boss dengan total levelnya 318 dia berlokasinya di tuverly ini teman-teman tinggal dicek aja lokasinya tapi saya gak akan mau bahas lebih panjang tapi intinya Cerberus itu dia butuh level slayer 91 begitu nah jadi ini menyesuaikan juga gitu ya nah ini kan level saya masih 77 jadi untuk kill Cerberus itu kita tidak bisa gitu karena level yang dibutuhkannya itu level 91 begitu nah jadi hellhorn itu kan banyak kategorinya seperti kita balik lagi ada skeletal hellhorn ada greeter skeletal hellhorn ada hellhorn biasa nah disini ada juga Cerberus nah karena ketika kita pas mau mulai kita lebih baik mulai di monster biasa saja nah di nape ini ini kan ada gua ya ada gua yang berlokasi tepat di belakangnya jadi ketika teman-teman dapat tas hellhorn ini disini ada gitu nah kita balik dulu kita ke basic nya dulu ya kita ke basic basic untuk pencarian tas slayer teman-teman dan menemukan lokasi yang ada monster slayer tersebut nah jadi basic nya itu kita ini nah kita ini ya untuk hellhorn ya nah kita seribur kita close dulu ya kita gak akan ngebahas kita lebih fokus ke hellhorn nya nah ini hellhorn ya hellhorn ini ada level 122 127 dan 136 yang kita akan mencari ke lokasinya oke nah ini beberapa lokasi yang tersedia ya lokasi yang tersedia untuk hellhorn pertama ada di katakom koren ya katakom koren ini ini salah satu lokasi juga lokasi favorit nanti kalau misalkan teman-teman udah selesai ataupun udah masuk ini bagus kita tendai dulu lokasi nah jadi katakom koren ini nanti teman-teman pasti bakal sering masuk ke sini nanti kita akan bahas selanjut ke katakom koren untuk selanjutnya ya kalau misalkan ini masih ada waktu tersedia kita akan fokus dulu untuk hellhorn dulu ya hellhorn hellhorn yang tadi ada di si slayer nip oke stronghold nah ini nih stronghold slayer cap oke kita buka dulu nah stronghold slayer cap ini yang di depan ini ya ini berlokasi di belakang si nip ini nah untuk tas layar si nip ini kalau misalkan teman-teman pas dapat tas kebetulan si hellhorn ini kan banyak ya teman-teman kalau misalkan udah bosen gitu nyari hellhorn ini tinggal masuk saja ke lokasi tadi hellhorn pilih lokasi klik saja hellhorn nya terus scroll ke bawah nanti ada lokasi nah ini lokasi yang tersedia ya dan ini ada keterangannya juga mulai dari member terus spawn nya terus juga ada map link nya juga nanti teman-teman tinggal di klik saja nah saya merekomendasikan di stronghold slayer cap yang berada di dekat si nip ini oke kita lanjut dimana lokasi yang ada hellhorn kemudian metodenya gitu nah metodenya itu ada dua pertama ada menggunakan ada rank dan juga melek nah kalau misalkan rank ini kan sudah slot rank sudah slot rank slot rank ini save spot kita langsung masuk kita langsung masuk nah teman-teman langsung buka map ini ada langsung keterangan dimana lokasi-lokasi yang ada monster yang disesuaikan dengan slayer nya juga dengan tas slayer ini ada dream style ini bukan ya nah ini kita tas kita ya hellhorn ada fire giant ada abaran spektral ada anko dan juga blood field nah ini lokasi save spot nya ada beberapa save spot yang digunakan oleh para player lain ketika mendapatkan tas hellhorn oke kita close nah pertama disini kita bisa kasih tanda ini disini mark tile hit aja berupa attack nah jadi dia gak akan masuk gitu nah ini save spot save spot untuk rank di lokasi pertama rank untuk hellhorn berlokasi di mana tadi itu stronghold slayer cap dan juga save spot ini teman teman tinggal kasih tanda ya di mark tile jadi biar enak nah ini save spot pertama ini save spot kedua nah jadi kalau misalkan ini penuh tinggal kesini saja ini tinggal dikandai mark tile oke kita attack nah ini save spot kedua gitu jadi basicnya kita afk gitu apalagi nanti kan multitap gitu ya jadi ini aman gitu ini abis pindah ke belakang gitu ini abis pindah ke belakang nah oke save spotnya cukup dua ya ini kalau misalkan penuh juga nanti tinggal hop aja hop word ya lanjut ketika sudah ini kita lanjut kemana mele 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 sebentar dulu ya kita ada poin selanjutnya yaitu menjelaskan tas dari setiap monster slayer yang harus dibunuh oke seperti ini ya jadi kan nanti di tas slayer itu ada berbagai macam slayer yang monster slayer yang harus kita kill ya seperti ini ada abaran spektra ya dia itu untuk abaran ini dia harus level slayernya 60 nah sedangkan hellhorn kita balik lagi ke hellhorn 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 nah hellhorn ini dia tidak ada kategori slayernya harus berapa gitu nah jadi pas pertama kita mulai kalau misalkan teman-teman pas gitu mulai dari slayer master masih kosong gitu ya jadi bukan kosong sih jadi si apa slayernya itu masih level 1 gitu nah jadi kita dapat hellhorn itu enak gitu itu poinnya kan lumayan gede juga ya berapa sih gitu amonnya 120 sampai 185 hellhorn itu hellhorn nah hellhorn itu dari 120 sampai 185 poin yang didapatnya jadi kan lumayan gede gitu apalagi dengan totalnya itu kita dapatnya bisa banyak gitu ya ada yang 100 gitu ada yang 120 banyak lah gitu nah jadi nanti kan banyak berbagai kategori monster yang teman-teman bingung carinya dapat slayer apa misalkan tadi dari NIP itu dapat task slayer misalkan ada biasanya itu kalau pas misalkan mulai itu ada black demon greater demon hellhorn ada blood blood fail gitu ya blood fail ini sih biasanya 850 nah jadi nanti kalau misalkan blue dragon ya nanti dululah ini mah kalau misalkan udah quest 32 udah quest dragon slayer 1 nanti quest-quest naga itu pas bakal muncul tapi untuk sekarang jangan dulu mengerjakan quest dragon slayer gitu lah jadi lebih baik nanti untuk quest pointnya dibahas di video selanjutnya jadi untuk sekarang itu lebih fokus ke slayer master nah kita balik lagi jadi kalau misalkan teman-teman udah dapat task dari slayer master masing-masing itu tinggal scroll ke bawah itu cari monsternya apa yang didapat kemudian tinggal di klik masternya apa seperti tadi hellhorn langsung ini dapat hellhorn nya scroll ke bawah itu lokasinya dimana nanti tinggal di klik saja gitu lokasi kedua untuk hellhorn itu ada di katakom koran tapi saya tidak merekomendasikan saya lebih memilih untuk hellhorn yang ada disini karena apa selain set spot aman itu untuk multitap juga lebih enak begitu nah selanjutnya yaitu bentar ya biar enak kita nah tips dan trik untuk slayer kill set spot dengan rank dan juga melee oke tadi rank sudah dijelaskan untuk shape spot seperti ini nah ini kan biar gak ribut dengan yang lain kita mengalah saja kita hop pindah word word banyak juga kan jadi biar saling menghormati dengan player yang lain oke kita pilih yang mana saja ini bisa depan belakang nah klik-klik satu dua dua nanti dia nyemper oke nanti aku tunggu saja nah ini jadi untuk teman-teman pengguna rank bisa menggunakan shape spot dua ini satu dua itu shape spot untuk hellhorn oke sekarang kita akan belanja untuk menggunakan slayer master menggunakan melee kita habiskan dulu berapa poin yang didapat untuk kill hellhorn 116 poin nah bagus ya oke kita balik kita ganti gear kita menggunakan melee melee nah melee nya itu gutan kita pulang dulu belanja dulu gutannya dan juga gear nya apa saja untuk melee nah kita catat dulu ya gear rank anti-gantin 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 terus juga ada fury Nah ini biar teman-teman Menggapas aja ya Amulet of fury Amulet of fury Ballnya Nanti teman-teman Bisa pake broad ya Broad ball Broad ball itu ada persaratan ya Persaratannya itu dia Harus Bentar Di rank Atau di slayer Equipment Broad ini syaratnya Itu rank harus level 61 dan juga level slayer Di 55 Dicatat dulu Broad ball itu dia syaratnya Level slayer Slayer Bentar ya level slayer nya 55 Level slayer 55 Level slayer 55 Dan juga level rank 61 Baru bisa menggunakan broad ball Begitu Terus juga Sesudah ball nya Ada crossbow Atau nanti bisa menggunakan rune crossbow Atau nanti bisa menggunakan rune crossbow Tapi crossbow aja juga cukup Crossbow Bisa dragon Ataupun rune Kemudian kemudian ada Unchained the height body Unchained the height body Unchained the height body Terus Ada Unchained the height body kemudian book of law of law kemudian ancient browser ancient browser dan juga archering archering oke ini ya untuk gear ranknya selanjutnya kita belanja dulu untuk mele ya karena masih ini apa mele nya masih kosong kita beli dulu uang oke kita ke gear dulu kita belanja kita jual apa ya jual ini saja 16 kurang coba sih berapa gotan 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 itu harganya 1.800.000 kurang 400 lagi ya kurang 400 lagi kita jual ini kita beli site kita beli site ya jadi biar langsung ini kalau teman-teman yang udah beli site ini kan belum bisa dipakai caranya tinggal di klik kanan pilih set klik kanan kemudian unpack unpack baru kita pakai kita pakai saja langsung ya nah ini gear nya kita lepas dulu oke kita hop kita cari mau beli dragon boots kemudian fire cap fire cap terus juga combat udah sama dragon boot dragon boot nah ini stat nya oke ini stat nya ini bisa pakai ini ya yang murah aja lah pakai warrior pakai warrior ini nah seperti ini kemudian ini gear nya gear yang dipakai untuk melee kipas nya mati dulu kipas nya lupa nah jadi ini stat gear yang dipakai untuk melee terus juga eee boleh combat juga ya combat ada kayaknya oke kalau gak ada hmmm beli aja satu beli super combat biar cepat combat pilih yang super combat oke kita siapkan dulu gini pas duel kemudian game kemudian food ini kebanyakan kita cuman buat satu saja dan juga food food nya bebas ya ini untuk jaga-jaga saja oke ini untuk gear melee untuk slayer saya biasanya menggunakan stat gear kayak gini ya murah meriah awet dan kita pahami dulu gutan ya gutan ini salah satu gear weapon ataupun gear armor yang paling saya sukai kenapa karena dia ini ataupun armor ini dia ketika memberikan damage kepada monster kalau misalkan efeknya aktif dia bisa memberikan heal gitu ya heal hit point kita dari yang tadinya berkurang misalkan kan ini 84 saya sampai 87 nanti dia akan heal sampai full begitu jadi kita langsung eksekusi saja menuju lokasi slayer kita aktifkan slayernya kita pilih yang berada di stronghold slayer cap ya lokasinya kita pilih ini nickel of passage ya kita rup pilih the outpost nah ini kenapa kita harus bawa ring of dwelling jadi ketika kita beres menyelesaikan tas slayer dan mendapatkan slayer baru kita harus meregenerasikan gitu ya meregenerasikan hit point dan player kita menjadi full lagi kita bisa pulang ke ferox nah ini fire cap ini untradable ya gak bisa dapat harus dapat dari ini ya jet ya mini games ini ada kok di video sebelumnya teman-teman tinggal pelajari saja bagaimana cara melawan boss jad sampai web 62 terakhir 63 itu untuk kill bossnya gampang kok tinggal ditonton saja sampai paham kalau misalkan ada pertanyaan tinggal ditanyakan di kolom komentar oke ini langsung lanjut kill kita menaikkan level slayer dengan menggunakan melee ininya teman-teman bisa bebas ya bisa share ini share itu xp ya jadi masuk ke attack strength dan juga defense ini crush sama juga share ada juga stab ini fokus ke defense ini slash itu masuk ke semua juga ya xp nya dan kenapa slash karena menyesuaikan dengan ini jadi attack bonusnya dapat dari wari-wari oke kita langsung hit jadi kalau misalkan kita menggunakan gutan selain multi tab ini kan heal tadi kan udah masuk jadi begitu enaknya gutan itu ketika multi tab enak jadi foodnya itu kita await jadi tinggal dibiarkan saja intinya hutan itu kayak cheat jadi gak mati-mati tapi tergantung monsternya juga kalau misalkan monsternya yang di kill itu levelnya lebih tinggi daripada level kita terus juga medannya itu memang monster yang hit ke kita itu tidak bisa satu lawan satu ataupun banyak jadi ada beberapa trik juga yang harus kita lakukan minimal minimal tekniknya seperti kill di spider basically seperti di kill spider kan teman-teman di video sebelumnya kan melihat itu kan spider kan sekali hit banyak jadi kalau misalkan pas kita mulai nge-hit kita bariskan dulu jadi satu-satu ketika yang depan habis yang belakang maju hit lagi sampai habis sampai selesai semua tekniknya seperti itu jadi bisa digunakan di selayar juga untuk di melee jadi penting sekali untuk teman-teman yang ingin belajar OSRS terutama yang memang baru terjun baru mulai jadi pelajari dulu basically-nya dari non-member karena nanti akan berkesinambungan ataupun akan nyambung ke member dan juga teknik-teknik yang lain jadi nanti ada perkembangannya juga ada pengembangan kalau misalkan nanti sudah bisa raih nah itu tekniknya beda lagi begitu jadi untuk video sekarang sepertinya agak lama ini juga lama gak ya lama lagi jadi untuk poin sekarang yaitu yaitu oh ya lupa belum dicatat ya kiranya saya catat dulu untuk gear mele gear mele yaitu ini gutan kita catat dulu mungkin teman-teman ada yang pengen dicatat gutan satu set fire cap kemudian juga ini ada apa combat break palette ya kemudian ada dragon boots ada amulet of fury ini of fury bisa rank dan juga melee satu untuk semua itunya warrior ring gitu oke sampai disini dulu untuk contents layer di member semoga bisa bermanfaat kita bertemu di video selanjutnya terima kasih oke selamat menikmati Terima kasih.